di video kali ini kita langsung menekan tolong 11 dengan strategi go we back golem wizard pk strategi yang sangat cocok buat kalian gunakan untuk push tropie maupun warklang jadi simak terus strateginya berikut ini woi subscribe lecoy kalau enggak kuratakan kalian oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel jifren gaming mana kabar kalian keluar kalian semuanya baik-baik sesapok baiklah disini kita harus siapkan pasukannya yaitu 3 wallbreaker 16 wizard 4 pk dan 3 golem kemudian untuk spell yang kita harus siapkan 1 healing spell 2 rage spell 1 jump spell 2 free spell dan 1 poison spell lalu untuk bantuannya kita menutupkan 1 giant 5 bowler 1 rage spell dan 1 wallbreaker jangan lupa grand wardenya kita set ke dark sesapok baiklah jika semua sudah siap langsung kita menuju ke strateginya baiklah disarankan kita yang pertama ini kita menukukan tonol 11 ya lumayan mentok nah kalian bisa perhatikan disini eagle artillerynya di bagian atas arser queen di bagian atas inferno towernya berada di tengah yang cukup bagus jadi kita bakalan mengawali strateginya dari sebelah atas terlebih dahulu kalau ada scan casternya kita tabrak saja kita turunkan golem terlebih dahulu di bagian atas pk kiri kanan di atas juga jangan lupa oke kita turunkan wizard untuk membantu buka jaman akan wallbreaker oke kita turunkan wallbreaker juga jangan lupa barbanking arser queen dan grand wardenya kita turunkan di bagian atas sesapok oke kita tambah wizard di bagian tengah usahakan wizardnya bertahan sampai akhir ya oke perhatikan disini usahakan wizardnya sampai akhir kalau sudah masuk di dalam sana ada arser queen kita turunkan rage spellnya untuk memperkuat pasukan kita adiskan keselnya kita turunkan poison spell ability grand warden kita gunakan disana untuk melindungi pasukan kita kita turunkan free spell di sebelah kiri oke bagus sekali disini gunanya kita bawa healing spell kita turunkan di bagian tengah untuk melindungi pasukan kita dari marah bahaya disana di pusat base kita turunkan jam spell di bagian bawah oke rage spell kita gunakan untuk memperkuat lagi pasukan kita disana oke disini sudah terlihat jadi kita turunkan saja wizardnya di kiri kanan untuk membantu barbanking disana untuk membantu menghancurkan bangunan yang berada di luar sana cuy kita masih mempunyai satu rage spell dan satu free spell nah waktu kita masih sangat banyak disini sudah terlihat bahwa ini bakalan rata tapi hati-hati jangan sampai pasukan kita kehabisan ya jadi kita manfaatkan rage spellnya dan free spellnya dengan cukup baik ya oke disini kita bakalan turunkan rage spellnya di sebelah kanan untuk menghajar tembok nantinya oke jika sudah menghajar tembok disini langsung saja kita turunkan rage spellnya untuk memperkuatnya disana supaya tidak kehabisan pasukan kita oke bagus sekali sudah terbuka jalannya kita masih mempunyai satu free spell tapi sepertinya free spell ini tidak berguna di sebelah kanan sini saya tidak ingin menurunkannya mungkin bisa di freestyle atau mungkin dimanfaatkan di akhir nanti karena masih ada defense yang berada di sebelah kiri sana cuy masih ada archer tower disini oke masih sangat banyak waktu 1 menit 7 detik lagi semoga saja grand warden bisa mancurkan defense yang terakhir disini sebelum dia mati oke kita turunkan free spell untuk melindungi grand warden kita usahakan jangan sampai habis waktunya disini cuy karena nyangkut pasukan kita yang berada disana oke semua defense yang sudah berhasil kita hancurkan sangat bagus ya 2 bangunan lagi disini ada wizard yang ikut membantu disana masih sangat banyak waktu strategi go weeped di tono 11 ternyata sangat OP wadidaw mantap jiwa ya sapok banyak sekali yang tidak pernah menggunakan go weeped di tono 11 baiklah diserangan kita yang berikutnya disini kita menemukan tono 11 ya lumayan mentok nah kalian bisa perhatikan base nya disini archer queen nya berada di sisi kanan bawah dan clan castle nya juga berada di dekatnya kita bisa memancing sekalian dan membunuhnya disana oke usahakan masuk ke tengah pusat base kita turunkan golem terlebih dahulu di sebelah kanan sini oke kita jejarkan lalu kita buka jamen akan wall breaker oke pk nya kiri kanan juga jangan lupa kita turunkan wall breaker untuk buka jalan barbanking archer queen dan grand warden jangan lupa wizard nya banyakin di tengah karena disani scan castle nya keluar kita turunkan poison spell oke kita ability grand warden karena sangat berbahaya oke bagus sekali pelan pelan hati hati ya kita berhasil membunuh oh hati hati kita turunkan free spell disini cuy di bagian tengah di area inferno tower single target usahakan masuk ke pusat base nya di tengah oke sudah masuk ke dalam kita turunkan rage spell saja disana untuk memperkuat pasukan kita oke hati hati kita turunkan healing spell free spell di bagian tengah sana hati hati oke usahakan bisa melindungi pasukan kita terutama wizard dan bowler nya disana cuy untuk sampai akhir ya sapok oke kita masih mempunyai 2 rage spell disini yang belum kita gunakan kita turunkan wizard dulu di sebelah kiri untuk membantu mancurkan disana oke kita habiskan saja wizard nya mungkin pelan pelan saja oke nice oke kita turunkan rage spell karena tembok lumayan tebal disana ada wizard tower yang sangat mematikan oke bagus sekali kita masih mempunyai 1 rage spell disini cuy jadi kita bisa turunkan lagi nanti di ujung sana hati hati oke oke nah disini oke biarkan saya dulu gak usah pake rage spell nya oke pelan pelan iya masih sangat banyak wizard kita usahakan wizard nya bertahan sampai akhir sapok disini wizard tower nya gak jangkau jadi kita biarkan saja rage spell nya nanti di tembok selanjutnya kita turunkan rage spell oke bagus sekali pelan pelan disini cuy iya kita hanya perlu ability barbanking di bagian atas ntar kita sabar oke bagus kita ability barbanking nya masih mempunyai 1 ability arthur point disini masih sangat banyak waktunya 1 menit lagi cuy sangat cepat ya untuk meratakan base musuhnya disini walaupun nariskan kesel nya elektro dragon tadi oke saat way dan tesla satu penyimpang mas lagi yang tersisa disini dan ternyata go weep di tunnel 11 sangat op sapok wadidaw mantap jiwa baiklah diserah kita berikutnya disini kita menemukan tunnel 11 lagi yang lumayan mentok nah kalian bisa perhatikan disini e-guard Larry nya berada di sebelah kiri jadi saya ingin menggunakan strateginya dari sebelah kiri terlebih dahulu tapi saya tidak mau ingin lewat pojok jadi saya ingin dari atas sini cuy di area sisinya kita turunkan golem terlebih dahulu oke kita turunkan wall breaker untuk membuka jalan wizard di kiri kanan jangan lupa juga kita turunkan pk di kiri kanannya sapok oke bagus sekali kita turunkan wall breaker barbanking arthur queen dan grand warden jangan lupa wizard nya lagi di sebelah kiri supaya bisa memotong jalan disana kita juga turunkan wizard lagi di bagian tengah dan di bagian atas juga kita turunkan wizard oh hati hati pelan pelan kita turunkan saja disini wizard di bagian atas oke bagus sekali oke disini perhatikan e-guard Larry nya berhasil didapatkan kita ability grand warden nya saja untuk melindungi wall breaker kita masuk ke dalam rage spell untuk memperkuatnya disana untuk menjelaskan defense yang berada dalam kita free spell oh cukup telat pecah disana kesel nya keluar oke kita rage spell untuk memperkuat healing spell dan poison spell kita turunkan oke bagus sekali disini cukup aman walaupun disana ada disikan kesel nya oke kita bisa turunkan rage spell lagi untuk mengamukan pasukan kita yang berada di dalam sana cuy oke kita turunkan jam spell untuk memasukkan pasukan kita di bagian bawah sana cuy oke kita masih mempunyai dua wizard disini kita bisa turunkan di sebelah kawan untuk membantu disini menghancurkan bangun yang berada di luar masih mempunyai satu kita turunkan lagi oke bagus sekali kita ability arzor cuy nya di bagian atas sudah terlihat disini mas sangat banyak waktu yang tersisa sapok sangat kuat ini strateginya di tahun 011 tapi banyak sekali yang tidak pernah menggunakan strategi go weep di tahun 011 lagi bahkan mungkin kreator-kreator lain jarang sekali ada yang menggunakan strategi ini di tahun 011 banyak sekali juga yang request bang strategi tahun 011 strategi all tahun 011 saya sapok oh gitu oke oke disini sudah terlihat bahwa strateginya benar-benar OP walaupun ada second cast stall nya sudah terlihat bahwa ini bakalan rata masih sangat banyak waktu yang tersisa satu menit lagi wow satu cannon lagi disana cuy kita menunggu iya ini defense nya kuat ya sapok wadidaw mantap jiwa untuk strategi kita kali ini go weep di tahun 011 oke sapok mungkin cukup sampai disini saja untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang berada di tahun 011 jangan lupa like komen dan subscribe channel ini baik kalian yang belum terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam keser bye bye selamat menikmati